What's up, basketball fans? Welcome back to Time Out! Tidak mengejutkan menurut gue, gue udah expect kalau Lamello Ball akan skip college basketball karena dia mencoba untuk menaikkan draft stocknya dia untuk NBA Draft tahun 2020. Tapi sedikit history tentang Lamello Ball, menurut gue Lamello Ball ini boleh dibilang di antara tiga brothers-nya ini dia skills-nya paling gila sih menurut gue. Walaupun kalau Lonzo boleh gulang, mungkin core vision-nya paling bagus sih, tapi kalau secara skills dan secara memasukkan bola ke ring, kayaknya menurut gue sih Lamello Ball ini paling jago di antara tiga brothers-nya. Dan dulu-dulu gue ketemu tahun 2017 sih, gue nggak salah, gue ketemu di NBA Summer League, itu tingginya masih 183, masih sebuah lah ya. Six foot, orangnya paling baik, paling ramah menurut gue di antara tiga brothers-nya, Langello dan juga Lonzo. Dan dia sempat waktu itu tukeran nomor telpon sama gue, minta dikirimin fotonya lewat iMessage, tapi walaupun setelah gue kirimin, nomor gue di-block, tapi it's okay. Lamello masih is a nice guy. Sekarang tingginya 6-7, gila sih ini orang 6-7. Geraknya kayak point guard, core vision-nya juga semakin bagus kalau gue lihat, dan juga 3-point-nya, range-nya unlimited. So, ini jelas banyak sekali pro dan kontranya ya, kalau lo skip college dan langsung bermain di professional, kita tahu, salah satunya adalah lo ingin mendapatkan kompetisi yang lebih bagus ya, kita tahu kalau pemain professional bisa lebih matang lah ya dari pemain college. Lo akan mendapatkan kompetisi yang lebih keras, lebih physical, dan lo akan lebih biasa dengan itu, dan mempersiapkan diri lo untuk NBA. Selain itu, yang pasti uang, dimana uang ini cukup penting, kita tahu kalau lo main professional, mungkin kayak Lamello gini, at least dapat 1 juta dolar kali ya, main di Australia gitu ya. Itu gue gak yakin bisa lebih sih, tapi kira-kira segitu, at least udah ada jaminan kalau lo cedera, sedangkan kalau lo main di college, yang dapet duit itu semua adalah NCAA, lo gak dapet duit sama sekali, dan lo kalau cedera, biasanya draft stock lo bisa merosot jauh sih. Lebih ada, apa ya, kayak lebih ada risk-nya lah ya, ada resikonya kalau bermain di college basketball, kita tahu juga college basketball lumayan kenceng liganya, dan juga lumayan physical, but, itu mungkin pro dan kontra-nya, tapi kontra-nya satu lagi gue mau bilang adalah, kalau lo skip college basketball sebenarnya cukup sayang sih, dimana kita tahu college basketball itu atmosfernya gila banget, kalau lagi rivalry game kayak Duke, North Carolina gitu, itu yang nonton itu gila banget, lo pasti sangat kehilangan banget moment seperti itu sih, kalau menurut gue ya, karena atmosfer di NCAA itu kalau bilang lebih gila sih daripada atmosfer di NBA, karena memang gengsinya antara alumni itu bener-bener tinggi banget sih, so, menurut gue sih itu aja sih pro dan kontra-nya, kita tahu kenapa La Meloni skip college, kalau menurut gue ya, gara-gara kayaknya dulu gue ingat tuh ada ceritanya, dimana La Meloni kan udah punya kontrak dengan big bowler brand, nah disitu tuh NCAA ada peraturan kalau lo pemain amatir, atau bermain di NCAA itu, gak boleh udah dikontrak dengan sebuah sepatu, karena itu melanggar peraturan, jadi waktu itu Lovar kayaknya sedikit kecewa, La Meloni gak bisa ke UCLA, and then kita tahu NCAA itu pemainnya gak ada yang dibayarkan, akhirnya dia bikin liga tambingan tuh, yaitu JBA, gue gak salah, disitu pemain college dibayar, tapi kayaknya bayarannya nunggah juga, dan itu akhirnya gagal juga, kayaknya liganya udah boleh bobrok, kayaknya duit baik yang hilang juga, tapi itu menurut gue salah satu alasan kenapa Lovar Ball dan juga La Melo Ball gak mau main di college basketball, jadi langsung skip ke Australia, dan ini juga mengikuti jejak dari RJ Hampton, kita tahu RJ Hampton juga salah satu pemain asli paling top di NBA, dia baru aja bergabung dengan New Zealand apa gitu, gue lupa namanya timnya, tapi yang pasti tim New Zealand itu pun juga bermainnya di NBL, ini gila ya, La Melo Ball versus RJ Hampton di NBL, untung banget sih, NBL dapet 2 pemain ini menurut gue, ini akan benar-benar menarik penonton banyak banget nih, hype-nya akan kingly banget, karena ini 2 pemain high school yang menurut gue adalah lottery picks untuk NBA Drive tahun 2020, tapi menurut gue sih La Melo lebih tinggi ya, kalau boleh, karena dia projected-nya nomor 3 loh La Melo, luar biasa, jadi kalau menurut gue sih La Melo mungkin top 5 lah ya, gue harus lihat dulu La Melo bermain lawan pemain profesional beneran nih, di Australia, karena kalau kita tahu ini di Lithuania tuh kayaknya Liganya Liga Second Division mungkin ya, dan gue lihat juga pemain-mainnya kayaknya banyak yang masih muda-muda dan nggak terlalu veteran gitu, kalau gue lihat lawannya kayaknya masih agak-agak kurang bagus lah waktu di Lituania waktu itu La Melo bermain, jadi gue penasaran nanti dia gimana performenya di Liga Australia, cuman nih jelas membuka mata lagi seperti dulu kita tahu Brandon Jennings juga langsung ke professional, Terence Ferguson seingat gue juga langsung ke professional, jadi memang udah ada pemain-pemain yang lebih dahulu melakukan hal seperti ini, dan kalau memang NBA kan katanya rencananya karena tahun 2022 tuh mereka mau hilangkan peraturan kalau pemain high school tuh nggak boleh ke NBA langsung, jadi nanti kita tahun 2002 mungkin peraturan bisa aja diganti pemain high school, boleh langsung ke NBA kalau memang udah siap, jadi itu kayaknya akan membatasi pergerakan seperti ini, agar mereka college basketball juga sebenarnya, menurut gue kehilangan juga si La Melo Ball dan juga RJ Hampton ya, menurut gue college basketball, tapi menurut gue La Melo Ball sama RJ Hampton ini belum siap sih kurang langsung NBA, jadi at least satu tahun ini di Liga Australia ini menurut gue cukup penting banget untuk growth-nya dua pemainnya, but gila sih pemain-pemain muda di Amerika sih, tahun 2020 kita juga nggak boleh lupa ada Cole Anthony Junior, itu juga gila banget menurut gue sih permainannya juga deh, lompatannya tinggi banget, so itu aja sih video gue kali ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, dan jangan lupa untuk subscribe, thank you guys for watching, I'll see you guys next video, peace!